Spiritual itu adalah sikapmu dalam merefleksikan Allah SWT sebagai satu-satunya kekuatan paling esensial dalam pusat kehidupanmu, dalam wujud ibadah, bersihnya ruhanimu, dan akhlakmu yang soleh. Kenali jiri-jirinya sehingga bermanfaat untuk dirimu sendiri, keluarga, dan juga lingkunganmu. Jiri yang pertama kuatnya spiritualmu, kamu memiliki hati yang lembut sehingga rasa empatimu pada sesama demikian tinggi. Kelembutan hatimu itu terbentuk sejak kamu masih kanak-kanak yang memang sudah kenyang dengan kesulitan, derita, dan juga derai air mata. Allah SWT memang sengaja memberimu ujian yang agak lebih berat daripada yang lain untuk membentuk karakter kelembutan hatimu itu. Jiri kedua kuatnya spiritualmu, Allah SWT memberimu kemampuan penglihatan tentang suatu kejadian yang kemudian menjadi kenyataan. Semacam kekuatan firasat yang akurat itu karena kesanggupanmu dalam melihat kehidupan melalui pandangan Allah SWT yang merupakan buah dari tirakatmu dalam menduplikasi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang karena itu ada cahaya Rasulullah yang bersemayam di kedalaman batinmu. Tidak heran jika dalam alur hidupmu kamu sering disakiti, dihina, bahkan difitnah sehingga hatimu hancur berantakan. Konsep dari Allah untuk takdirmu memang seperti itu. Hancurnya mental dan hatimu itu akan menjauhkanmu dari orang-orang negatif dan kemudian justru akan semakin mendekatkan dirimu pada Allah SWT dan dengan itu pula Allah akan memberimu cahayanya sebagai pelita untukmu, keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang di sekelilingmu dalam mengarungi pekatnya kehidupan dunia. Ciri keempat kuatnya spiritualmu adalah kamu sering terbangun di sepertiga malammu. Hal itu terjadi karena setelah kamu terbantai di siang hari oleh berbagai macam perilaku manusia yang terkadang nyaris membuat hatimu patah kamu perlu reload, isi ulang amunisi bagaikan tentara dalam suatu peperangan. Allah SWT sengaja menyediakan waktu terbaiknya adalah di penghujung malammu melalui ibadah dan munajatmu. Yang dengan itu amunisi ruhanimu akan terisi penuh dan kamu akan memiliki kekuatan terbarukan dalam menyeru manusia agar mau mendekat kepada Allah SWT sehingga semua manusia selamat berbahagia di dunia dan akhirat. Tanda kelima, kamu sering bermimpi yang berkaitan dengan alam waibiyah mimpi tentang alam kubur, tentang malaikat, alam jin dan bahkan kamu sering bermimpi melihat pemandangan mengerikan neraka dan juga pemandangan gelak tawa bahagia penduduk surga. Dalam level tertentu, kamu bahkan bisa bermimpi bertemu para waliullah untuk sharing berbagi pengalaman dan pendalaman amalan-amalan ruhanimu. Demikianlah, jika lima ciri-ciri itu ada dalam dirimu maka suka atau tidak sesungguhnya kamu memiliki potensi kekuatan spiritual terpendam itu adalah karunia dari Allah SWT karena tidak sembarangan manusia dipilihnya hal itu bergantung pada kesungguhanmu untuk patuh padanya dan seberapa kuat kamu menduplikasi kehidupan Rasulullah SAW dalam alur takdir hidupmu Semoga Allah SWT melindungi kita semua di kehidupan dunia yang sementara dan juga di akhirat yang selama-lamanya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati